Pemerintah kota Tangerang Tengah mengebut proses pembangunan sejumlah venue jelang pagelaran pekan olahraga provinsi, Porprov, Banten 2022. Satu di antaranya yakni Stadion Benteng. Pantauan warta kota dilokasi pada Minggu, 12 Desember 2021, Stadion Benteng tampak mempesona. Sudah terlihat sejumlah perubahan dalam pembangunan tersebut. Jalur atletik telah dipasangi rubber. Tampak cantik di sisinya berdampingan dengan rumput hijau, tribun selatan dan tribun utara yang tadinya dijadikan untuk menonton kini dibongkar. Dipasangi pagar melingkar berukuran setinggi lebih dari 2 meter. Untuk kursi penonton tengah dilakukan pembangunan di sisi tribun timur. Proses pengerjaan pun terus dikebut. Sedangkan untuk tribun barat sudah dipasangi kursi penonton. Begitupun dengan tempat VIP penonton yang telah rampung proses pembangunannya. Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah sempat melakukan peninjauan terkait pembangunan Stadion Benteng ini. Ia diwakili oleh Wakil Wali Kota Tangerang Sacerudin beserta Kepala Dinas Perkim Tatang Sutisna. Saat ini masih dalam proses renovasi Stadion Kebanggaan Warga Kota Tangerang ini, Ujar Arief. Untuk bagian depan pun masih dilakukan pengerjaan. Sejumlah pegawai tampak sibuk mengerjakan sejumlah proyek di halaman depan Stadion Benteng. Nantinya Stadion Benteng ini akan dijadikan Open Ceromoni Por Prof Banten. Termasuk venue berbagai pertandingan yang dilombakan. Pembangunan Stadion Benteng Kita lihat rubber-nya juga, rubber-nya juga sudah dipasang ke jalur atletik ya. Ini sebelumnya dari Tribun Selatan atau Tribun Utara ada penonton, tapi sudah dirobohin ya. Ini sejumlah benteng. Tadion legendaris nih, dulu pernah Homebase Persita dan Persikota. Kita lihat lagi yuk dalemnya.